Keluarga Richard Eliezer berupaya menyampaikan aspirasi mencari keadilan bagi Eliezer di tengah kunjungan kerja Presiden di Manado. Terutama pasca tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara untuk Eliezer. Meskipun tak bertemu langsung, keluarga menyebut sempat menyapa Presiden dari tepi jalan. Pertama dukungan kepada Richard Eliezer. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi Oto Hasibuan, mengkritisi status penguak fakta atau justice kolaborator Eliezer tak dipertimbangkan jaksa. Menurut Oto, ke depan akan banyak pihak tak mau jadi penguak fakta jika tak ringankan pidana. Nah ini mengesekusi karena apa? Kan itu persoalannya kan? Richard mengaku, dia kan mengaku mengesekusi dan itu harus menjadi faktor yang meringankan karena dia mengaku. Kedua, dia juga adalah menjadi justice kolaborator. Itu adalah hal yang meringankan. Nah kalau peran justice kolaborator tidak lagi menjadi pertimbangan, nanti di dalam persidangan-persidangan di kemudian hari, orang tidak akan mau jadi justice kolaborator. Kenapa? Karena tidak ada gunanya, kan gitu. Eliezer lewat penasihat hukumnya berharap Majelis Hakim nantinya memutus dengan adil. Proses persidangan sudah berjalan lancar, Majelis Hakim memimpin secara bijak, transparan, terbuka. Dan kami berharap pada Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil-adil. Selama sidang, Eliezer punya peran krusial ungkap peran Sambo dan Putri. Mulai Sambo yang perintahkan Eliezer bunuh Yosua, hingga peran Putri Candrawati yang mengingatkan Ferdi Sambo tentang CCTV dan sarung tangan sebelum pembunuhan Yosua. Pada saat itu kan Ibu Putri suaranya agak pelan, Bapak. Ya, pelan. Tapi pastikan saudara mendengar. Masih bisa mendengar, Bapak, karena jarak dekat. Jarak dekat. Pada saat itu Ibu Putri sempat menanyakan tentang pertama CCTV. Pertama CCTV. Setelah itu apa lagi? Sarung tangan, Bapak. Sarung tangan. Pastikan itu. Tegas saudara mendengar. Saya dengar, Bapak. Jadi saya turun tangga, saya ketemu sama Pak Efes. Pada saat itu sudah menggunakan sarung tangan, Bapak. Pastikan. Saya lihat ke Bapak kan, Bapak. Nangis. Baru bilang, nanti kamu yang bunuh Yosua ya. Karena kalau kamu yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, gak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini, sudah mendekat ke arah saya. Berikutnya, Eliezer siap menyusun nota pembelaan atau play-doy atas tuntutan jaksa penutup umum. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.